Kita wali Anyu Siang hari ini dari Ibu Kota Pemirsa, ratusan santri dari berbagai daerah memenuhi lapangan depan Tugu Proklamasi Jakarta Pusat. Para santri hadir dalam rangka apel Hari Santri Nasional ketiga. Dalam rangka merayakan Hari Santri Nasional, pagi tadi digelar kegiatan apel Hari Santri Nasional di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat. Sejumlah menteri hadir dalam perayaan Hari Santri 2017. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Menteri Agama Lukman Hakim, serta Ketua Umum PPNU Said Akhil Siraj juga turut hadir dan memberikan sambutan di hadapan para santri yang hadir. Apel Hari Santri 2017 mengangkat tema meneguhkan peran santri dalam bela negara menjaga Pancasila dan NKRI. Agenda dari apel Hari Santri Nasional 2017 dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan teks Pancasila oleh Ketua PPNU, Robikin Emas, pembacaan ikrar santri Indonesia, serta pemberian amanat Hari Santri oleh Ketua Umum PPNU Said Akhil Siraj. Bahwa jiwa santri bisa merebut kemerdekaan dengan jiwa santri, yaitu Islam Ahli Sinanwa Jemaah. Mampu merebut kemerdekaan melawan penjajah baik Belanda maupun Jepang. Itu dengan jiwa santri. Jiwa nasionalis, religius, santri. Banyak sekali tantangan sekarang semakin besar seperti saya sebutkan tadi, terrorisme, narkoba yang paling berat. Dan tantangan teknologi harus kita hadapi dengan siap. Karena tadi sudah saya sebutkan, internet manfaatnya besar, tapi juga maturotnya besar. Pertahanan di Jeluhi Pancasila, Bineka Tunggul Ika, NKRI, bukan hanya tahun dapat TNI Poli, tapi juga tahun dapat seluruh bangsa Indonesia, akan senang biasa menyediakan... Terima kasih telah menonton!